Sherly Cho Anda nyatakan siap lanjutkan perjalanan mendiang sang suami, Benny Laos, maju calon Gubernur Maluku Utara di Pilkada 2024. Sikap tersebut dinyatakan langsung Sherly Cho Anda di rumah Duka Jakarta, ketika dihubungi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh via telepon, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Surya Paloh menghubungi Sherly Cho Anda untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus meminta dirinya untuk maju gantikan Benny Laos. Dengan mantap, Surya Paloh meminta Sherly Cho Anda mempertimbangkan untuk meneruskan perjalanan Benny Laos di Pilkada Maluku Utara 2024. Jika ibu merasa tepat, keluarga juga merasa tepat. Ibu yang menggantikan Benny Laos minta Surya Paloh. Menanggapi tawaran tersebut, Sherly Cho Anda dengan tegas mengatakan bahwa dirinya siap maju gantikan posisi sang suami. Saya siap melanjutkannya Pak Surya Paloh. Mohon dukungannya Pak Surya Paloh. Kata Sherly Cho Anda, Surya Paloh juga mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk perjuangan almarhum Benny Laos. Akademisi Roki Gerung melayat almarhum Benny Laos di rumah Dukasentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Sebelumnya, ia juga menyempatkan waktu untuk menjenguk Sherly Cho Anda, istri almarhum Benny Laos, yang tengah menjalani perawatan usai insiden kebakaran speedboat Bela 72 di Pulau Taliabu. Adapun jenazah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos dimakamkan hari ini, selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, di Kompleks Pemakaman milik PT Lipo Karawaci Terbuka, San Diego Hills. Bertempat di Desa Marga Kaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Roki Gerung saat melayat mengaku, belum terlalu lama mengenal Benny Laos, namun mengenangnya sebagai sosok yang percaya diri dan menginginkan kejujuran dalam politik. Polisi mengungkap hasil sementara olah tempat kejadian perkara. TKP, kasus terbakarnya speedboat Benny Laos di Pulau Taliabu, Malut. Kapolres Pulau Taliabu, Maluku Utara, AKBP Totok Handoyo, katakan olah TKP dilakukan tim pusat Lapforma Bespolri dan Lapforma Polda Sulawesi Utara, Sulut. Menurut Totok, terbakarnya speedboat yang ditumpangi Benny Laos berawal dari ledakan ruangan VIP lantai dasar bagian depan. Penyebab dari ledakan tersebut belum diketahui pasti apakah kelalaian atau faktor lainnya. Dia menjelaskan, menurut tim puslapfor kebakaran biasanya dipicu api, oksigen, dan bahan bakar, apalagi kondisi ruang VIP sangat kedap ditambah penguapan pertalait. Polres Pulau Taliabu juga telah menyerahkan sampel barang bukti ke Lapforma Bespolri untuk diuji di Laboratorium Sulawesi Utara. Dalam rangka olah TKP, bangkai speedboat Benny pun dievakuasi dari Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Selasa, 15 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!